Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Dikisahkan dari sahabat Anna S.A Suatu ketika Rasulullah S.A.W Memperingatkan para sahabatnya Akan fitnah Dajjal Dajjal sendiri adalah sosok yang mengaku Sebagai Tuhan dan menguji keimanan Manusia di akhir zaman Tak sedikit mereka yang kemudian Beriman kepada ketuhanannya Lalu bagaimana kisahnya Simak terus videonya hingga akhir Namun sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar lebih banyak orang yang mendapatkan Manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Dalam sebuah pembicaraan Secara panjang lebar Rasulullah S.A.W menggambarkan Bagaimana sifat terjang Dajjal Merusak keimanan manusia Di tengah perbincangan itu Para sahabat banyak yang bertanya Wahai Rasulullah Tidaklah kita menentang dan mendustakan Dajjal Rasulullah S.A.W menjawab Tidak ada seorang pun di antara kalian Yang mengira Akan mampu menentang Dajjal Ketika fitnah Dajjal datang kemana kalian Kalian akan mengikutinya Tersesat dan kufur Kala itu Siapa yang menjadi bukti paling besar Di hadapan zat pencipta seluruh alam Akan ada seorang yang berani menemui Dajjal Namun dia akan lebih dahulu Berhadapan dengan para tentaranya Mereka bertanya Hendak kemanakah engkau Wahai lelaki Dia menjawab Sengaja aku mendatangi seorang Yang maku dirinya sebagai Tuhan itu Mereka pun terkejut mendengar jawaban lelaki tersebut Mereka kembali bertanya Apakah engkau tidak beriman kepada Tuhan kami Sang lelaki itu pun menjawab Dia bukan Tuhan Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi Dia hanya orang yang murtad dan kafir Rasulullah S.A.W melanjutkan Mereka pun kian kesal dan menyuruh untuk membunuhnya Begitu semangatnya mereka ingin membunuhnya Seandainya tokoh mereka tidak mengingatkan Bahwa Dajjal melarang membunuh seseorang Sebelum diketahuinya Akhirnya Mereka mengikat lelaki itu Dan membawanya kepada Sang Dajjal Begitu melihat Dajjal Lelaki itu lalu berteriak sekeras-kerasnya Wahai manusia Janganlah kalian tertipu oleh setan ini Sebab dia adalah Dajjal Sang Pendusta Yang mengklaim sesuatu yang bukan haknya Dialah sosok yang diwanti-wanti oleh Rasulullah S.A.W kepada umatnya Akibatnya Kemarahan Sang Dajjal pun semakin membuncah Dajjal lalu memerintahkan para pengikutnya Dan mereka pun yakin bahwa Dajjal masih menjadi momok yang menakutkan Mereka lalu menghujani punggung dan perut Sang Lelaki dengan pukulan Dajjal kembali memberi perintah kepada bala tentaranya Untuk terus meniksa dan melukai Sang Lelaki Namun Lelaki yang disiksa itu semakin bertambah keimanannya Lebih lanjut Rasulullah S.A.W mengisahkan Bahkan kala itu Dajjal memerintah para pengikutnya Agar menggergaji Sang Lelaki dari bagian kepala hingga kedua kakinya Setelah terpisah Kedua bagian tubuhnya dijauhkan satu sama lain Dan Dajjal pun berjalan di antara keduanya sambil menunjukkan ketuhanannya Akibatnya Manusia menjadi tunduk dan sujud kepadanya Dan mengakui kebesaran serta kesombongannya Sang Dajjal berkata kepada Sang Lelaki Bangkitlah Lalu kedua bagian tubuh Sang Pria itu pun saling mendekat dan saling menyatu Hingga dia kembali hidup Dajjal lalu bertanya Apakah engkau beriman kepadaku sebagai Tuhan Wajah Sang Pria terlihat gembira Tak lama dia menjawab Tidaklah bertambah apapun pada dirimu Kecuali sebagai bukti Sesungguhnya Rasulullah S.A.W Telah menggambarkan kepada kami Bahwa engkau akan berbuat demikian kepadaku Setelah itu Pria itu berteriak sekeras-kerasnya Hati-hati wahai manusia Tidak akan ada seorang pun setelahku yang mampu berbuat semacam ini Namun kali berikutnya Sihir Dajjal gagal Sang Pria kembali ditarik oleh Dajjal untuk disembeli Namun Dajjal tidak berhasil Karena Allah meletakkan logam tembaga di antara kedua lututnya sampai tenggorokannya Kemudian Dajjal mengambil kedua kaki dan tangan sang pria lalu melemparkannya Orang-orang yang hadir mengira jika pria itu dilemparkan ke dalam neraka Padahal dilemparkan ke dalam surga Dan itulah bukti yang paling nyata di sisi Tuhan pencipta seluruh alam Wahai Rasul Bagaimana Allah mengelamatkan kami dari fitnah Dajjal Dalam kondisi itu Allah mengutus saudaraku Isa alaih salatu wassalam Agar menjadi busur panah yang mematikan musuhnya dan musuh kalian Dimanakah Isa alaih salatu wassalam berada wahai Rasul Dia berada di langit Dia diangkat oleh Allah Untuk mengelabuhi kaum Yahudi Yang saat itu hendak membunuhnya Disanalah Allah memelihara Isa Untuk kembali ke bumi pada waktu yang telah ditetapkannya Dan untuk perkara yang telah dikehendakinya Berikanlah kami gambaran tentangnya wahai Rasul Dia turun di atas menara putih Sebelah timur Damascus Dengan pakaian bagus Saya meletakkan kedua tangannya di atas sayap kedua malaikat Ketika menundukkan kepala Tampaklah air muduk bercucuran darinya Ketika mengangkat kepala Terlihatlah tetesan air turun darinya Bagaikan mutiara asli Tidaklah seorang kafir mencium wangi nafasnya Kecuali akan meninggal Wangi nafasnya tercium Hingga ujung pandangan matanya Bukankah pada waktu itu ada jamaah kaum muslimin? Betul sekali Adalah Al-Mahdi Yang akan memenuhi bumi dengan keadilan Setelah sebelumnya penuh dengan kejahatan dan kesaliman Allah akan menolong kaum muslimin melalui tangannya Dia berasal dari keluarga ku Putra Al-Hasan bin Ali Dialah yang akan melakukan ibu kota Romawi Italia Yang langgang dengan pasukan kafir Eropa Mengapa Dajjal membutuhkan banyak negeri Sementara kaum muslimin disana sangat kuat? Bukankah sudah aku katakan bahwa Itu adalah fitnah terbesar Dimana kaum muslimin banyak yang murtad di tangan Dajjal Lalu dimana ke Al-Mahdi berada Wahai Rasul Di Al-Quds Yang dikepung Dajjal Dia berusaha menembusnya Untuk dijadikan ibu kota tempatnya Ibu kota Yahudi sekaligus ibu kota Dajjal mereka Namun Al-Mahdi dan bala tentaranya terus mempertahankannya Mereka berusaha memerangi Dajjal dan pasukannya sekuat-kuatnya Apa yang akan dilakukan Al-Masih Isa AS Ketika singgah di Damascus Wahai Rasul Dia akan bertolak dan masuk ke Al-Quds Kaum muslimin begitu gembira atas kedatangan Nabi Isa Mereka pun menyerahkan kepemimpinan mereka Kepadanya untuk memerangi Dajjal Apa yang akan dilakukan sang Dajjal saat mendengar Nabi Isa datang? Dia akan lari ke daerah Al-Lud Sebuah kota di Palestina yang dekat dengan Al-Quds Namun Nabi Isa akan mengejarnya dan terus melemparinya dengan tomba Dajjal akan leluh dihadapan Isa AS Bagaikan garam yang laru dalam air Saat itu pula Allah mengangkat segala kesulitan dan kesusahan kaum muslimin Itulah kebahagiaan terbesar yang mereka rasakan di dunia Demikianlah Kisah yang dilewatkan oleh muslim dari sahabat An-Nasru Nomor hadis 2937 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!